Hai guys selamat datang di Wahyu Petya dan kali ini kita akan membahas seorang sniper dengan memakai baju dan topeng kamuflas putih ia telah membunuh 505 tentara Soviet ketika Yun Soviet menyerang ke Finlandia tahun 1939 dalam perang muslim pingin dan kita teleport ke tahun 1939 jadi sebelum itu kita membahas dulu tentang penyerangan unisa viet ke Finlandia atau dihubung juga berang sini pada 30 November 1939 pasukan Rusia Red Army mulai meledakkan bom di wilayah Finlandia sekurangnya 465.000 anggota Red Army dan 1000 pesawat melintasi perbatasan Indonesia kembali ya sebanyak 61 orang Finlandia tewas dalam serangan udara kalau itu unisa viet memiliki 6.000 tank dan 3.000 pesawat sementara Finlandia hanya memiliki beberapa tank dan 100 pesawat hal ini kemudian memicu perang yang berlangsung selama lebih dari tiga bulan dan serangan Rusia justru mengeluarkan Finlandia untuk melakukan perlawanan bukan menyerah kekuatan luar biasa yang disusun melawan Finlandia menyakinkan sebagian besar negara barat serta Sofia sendiri bahwa invasi ke Finlandia akan menjadi hal yang mudah penolakan untuk tentu menjadi berita utama di seluruhnya President Roosevelt dengan cepat memberikan 10 juta dolar Amerika Serikat kredit ke Finlandia sementara juga mencatat bahwa Finlandia adalah satu-satunya negara yang membayar kembali utang perang dunia satu mereka ke Amerika Serikat penuh namun pada saat Soviet memiliki kesempatan untuk berkumpul kembali dan mengirim bala bantuan besar-besaran perlawanan Finlandia habis pada Maret 1940 Negosiasi dengan soviet dimulai dan Finlandia segera kehilangan tanah genting karena jambetan darat yang memberi akses Lennigrot yang ingin dikuasai soviet kita lanjut ke cerita utama dalam video kali ini yaitu seorang sniper yang diculit dengan wajah atau malut putih bisa juga dibilang sebagai MVP di berang Belandia bernama Simo Haya Simo Haya bukanlah orang yang memiliki latar belakang hebat Haya telah melewati masa wajib militer satu tahun dan jadi hanya seorang petani yang dimiliki banyak orang sebagai pribadi yang sopan dan segera enak Haya belajar cara peburu dari ayahnya seperti berjara 150 meter dari petaknya mempelajari bagaimana hujan angin dan salju dapat mempengaruhi penembakan pada malam hari dia akan mencari lokasi untuk hari berikutnya dan dia sering bersembunyi sebalik cabang pohon puluhan tropi kejuaraan menembak menemui ruangan rumah petanianya Haya juga menghabiskan sebagian besar hidupnya pergi berburu ke hutan yang memberinya keuntungan melawan musuh Haya menggunakan senapan dan Spot Action Mission Nagel Soviet yang dilengkapi dengan kartip 7.62x54mr yang resmiah juga merupakan kejuatan pilihan penembak jitu tentara merah terkenal seperti Lismillah Taufik Heiko penembak jitu wanita dengan skor tinggi dan terkenal secara dengan 309 pembunyai yang dikonfirmasi dan Vanessa Yosef yang membunuh 225 tentara musuh selama pertempuran Stanglutra dan diabadikan untuk penonton Hollywood dalam film 2001 Enemy of the Gods senapan itu memiliki magasin dengan lima peluru dan mengirimkan peluru dan mengirimkan peluru tersebut dengan kecepatan moncong rata-rata 2.800 kaki atau 853 meter per detik jangkauan efeknya tidak perlu digatakan lagi ya Haya Walikon dan Yosef semuanya jauh di atas rata-rata dalam kemampuan menembak mereka sekitar 1.800 kaki atau 548 meter dan seluruh pembunuhan dilakukan Stanglutra dalam waktu kurang dari 100 hari dan uniknya tanpa menggunakan teropong piti atau hanya menggunakan pisir senapan dan Stanglutra hanya mampu menembak tepat seseran patuh jarak lebih dari 400 meter Stanglutra memiliki strategi seperti menumpuk salju di depan posisinya untuk bantalan senapan dan sarana kamuflase serta memasukkan salju ke dalam stanglutra guna mencegah posisinya nyerbuka akibat uap nafas di udara yang sangat dingin tapi setelah membunuh ratusan musuh pada 6 Maret 1940 Haya mengalami luka tembak yang cukup parah akibat terkena peluru berpeledak eksplosif bulat akibat luka tembak ini separuh rahang kirinya hancur dan hampir seluruh pipik kirinya hilang dari luka yang dia dapat Simo mengindisikan bahwa penembakannya merupakan para sniper usia yang pernah mendapat pelatihan saat PD 1 dengan tembakan yang tepat masuk mulut dan kemudian menghancurkan kepala bagian belakang adalah ciri khas dari tembakan mematikan para sniper selama PD 1 Simo yang kemudian ditolong oleh rekannya dianggap sudah tewas karena luka tembak yang dialami ini nyaris menghancurkan sebagian wajah dan setelah menjalani perawatan Simo Shuman pada 13 Maret hari ketika perjanjian perdamaian ditandatangani begitu parahnya luka yang digerita membuat Simo dilarang kembali ke medan pertempuran meskipun ia sendiri meminta oleh karena pengabdiannya selama perang Hai yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dari Kopral menjadi letnan 2 oleh Marcel DG Manerim Pasal PD 2 Simo yang sudah pulih 100% menjadi pelawan legendaris bagi Finlandia dan kembali menekuni kegemarnya sebagai pemburu dan kesempatan tertentu Simo berburu bersama Presiden Finlandia saat itu Rho Wokanen Simo yang hidup hingga usia 96 tahun meninggal pada tanggal 1 April 2 hari 2 dan dimakamkan di kawasan Hamina oke jadi selama perang musim dingin ini Simo Haiya telah membunuh lebih dari 500 orang yang telah terkonfirmasi dan sampai saat ini Simo Haiya telah terkenal dan menjadi salah satu sniper paling mematikan di dunia dan menjadi momo yang menakutkan dalam secara Soviet bahkan kisah Simo Haiya juga ada dalam film berjudul The White Guard dan juga telah menjadi karakter anime dan mungkin sekian tentang kisah sniper paling mematikan Simo Haiya dan jika ada pertanyaan ataupun kesalahan saya dalam video ini bisa komen di bawah ya and see you next time ya 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 ya